Selamat siang Sobat 8 Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai peranan pengintiran jauh dalam mitigasi bencana tsunami Tsunami sendiri merupakan pergerakan gelombang laut dari perairan dalam kecepatan tinggi dengan tinggi gelombang yang rendah menuju perairan dangkal dengan kecepatan rendah mengenai ketinggian yang semakin meningkat Tsunami digerakkan atau dipicu oleh berbagai macam hal mulai dari aktivitas vulkanik, tanah wongsor, meteor, gempa bumi Indonesia dengan garis pantainya yang terpanjang ketiga di dunia setelah Brazil dan Kanada dan juga dilewati oleh garis cincin api atau ring of fire menyebabkan Indonesia sering mengalami gempa bumi aktivitas vulkanik yang dapat menicu kejadian tsunami Menurut BNPB tahun 2018 Indonesia memiliki kurang lebih 178 kota atau kabupaten dengan resiko tinggi untuk mengalami tsunami dan juga 74 kota atau kabupaten lainnya dengan resiko sedang Lalu dari sisi pengindiran jauh apakah yang bisa dilaporkannya untuk mitigasi bencana tsunami? Dari sisi pengindiran jauh sendiri secara historis pencatatan recording tsunami di Indonesia kurang lengkap Hal ini menyebabkan kurangnya informasi dalam melakukan penelitian maupun upaya mitigasi bencana tsunami Selain itu dalam post disaster bepergian ke daerah yang terdampak atau terkena tsunami untuk survei lapangan pun membutuhkan banyak waktu mengingat adanya jalan, ada jembatan yang rusak dengan banyaknya puing sebagai penghalang untuk datang survei ke lokasi Namun di lain sisi teknologi pengindiran jauh menawarkan kepada kita agar dapat memudahkan untuk survei ke lokasi tanpa harus datang ke lokasinya Teknologi pengindiran jauh telah berkembang mulai dari satelit pengindiran jauh multi resolusi multi misi, multi spektral hingga multi temporal dengan database yang cukup panjang sehingga dalam upaya mitigasi bencana tsunami sendiri terutama tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi secara garis besar dibedakan menjadi 3 tahap Pertama, pada tahap informasi kerusakan secara umum yakni dilakukan pemantauan pergerakan tanah Pertama, pergerakan tanahnya sendiri ada di bagian jadi 3 tipe yakni pergerakan tanah kerap bumi atau biasa disebut kristal deformation kedua, pada permukaan duni, surface deformation dan bawah permukaan atau subsurface deformation lalu ada juga pembuatan modal tinggi seperti modal topografi, modal basi industri tutupan dan penggunaan lahan perubahan garis pantai dan juga pada tahap pertama ini output yang paling utama adalah pemodelan potensi genangan tsunami untuk tahap kedua itu ada analisa dan interpretasi kerusakan secara rinci interpretasi ini biasa dilakukan setelah kejadian tsunami interpretasi kerusakan secara rinci dapat dianalisis dengan satelit resolusi tinggi dan sangat tinggi yakni berupa klasifikasi tingkat kerusakan bangunan pada akhir ini, perkembangan teknologi penghidratan jauh pomeksi telah meningkat hingga resolusi sangat tinggi sampai 0,5-0,3 meter sehingga dapat membantu dalam melakukan penghitungan tingkat kerusakan bangunan lalu yang ketiga, kita bisa melakukan perhitungan fungsi kerentanan bahaya tsunami fungsi kerentanan sendiri yakni menggabungkan tingkat kerusakan dan bahaya yang diperoleh dari simulasi numerik seperti genangan tsunami, data kerusakan, dan dikompilasikan dengan data bahaya tsunami melalui teknologi sistem informasi geografi dari ini kita dapat memetakkan fungsi kerentanan bahaya tsunami suatu daerah selanjutnya, apakah yang telah dilakukan oleh LAPAN dalam melakukan pemantauan tsunami dengan menggunakan teknologi penghidratan jauh? Pada tahun 2005 setelah kejadian tsunami Aceh LAPAN telah melakukan kerjasama kolaborasi riset internasional dan nasional dengan program namanya Inateus lalu setelah itu dilanjutkan pada tahun 2020 ini penelitian dan pengembangan pemanfaatan penghidratan jauh di lokasi Selat Sunda yakni setelah kejadian tsunami gunung anak kerana tau di Selat Sunda yang setelah Selat Sunda sendiri merupakan selat yang menghubungkan pulau Jawa dan pulau Sumatera Selat ini terdapat pada sub-segmen Zona Megatrust S Sumatera Terkini pemanfaatan penghidratan jauh untuk mitigasi bencana tsunami yang telah dilakukan di Selat Sunda mulai dari pertama pemantauan temporal seismik di Selat Sunda Seperti yang terlihat disini ini terlihat seismik historis selama 40 tahun terakhir kita menentuhi pulau Jawa, pulau Sumatera, bahkan perairan di sekitarnya Kedua, pemantauan deformasi dilakukan di wilayah ini karena wilayah ini sebagian besar berupa air maka pemantauan deformasi yang paling efektif adalah dilakukan dengan menggunakan metode subsurface deformation disini kami menggunakan teknologi satelit grafimetri dimana disini terlihat bahwa kerak benua dan kerak samudera dari satelit grafimetri lalu selanjutnya salah satu pemanfaatan penghidratan jauhnya untuk tsunami adalah dengan melihat perubahan garis pantai pada area vulkanik disini terlihat bahwa pada anak gunung Krakatau yang cukup dinamis dan sering erupsi ini terpantau terkait perubahan garis pantainya lalu kami juga melakukan analisa dinamika kristal deformation di sekitar wilayah Selat Sunda disini terlihat grafik perubahan pergerakan kristal deformation di gunung anak Krakatau dan di Teluk Semangkau dan disini terlihat grafik kristal deformation di Teluk Semangkau lalu selanjutnya kami juga telah melakukan pemantauan tsunami genik gempa bumi yakni gempa bumi yang dapat memicu oleh kejadian tsunami terlihat di Selat Sunda bahwa titik pemicu gempa yang memicu tsunami di samudera India lalu arti utama dari pengemanfaatan pengindiran jauh untuk tsunami adalah ini ya ini pertama dengan memodelkan amplitude gelombang seismik di sekitar wilayah yang mengalami dinamika seismik tinggi lalu disini adalah hasil dari pemodelan-pemodelan yang sebelumnya telah dilakukan dilakukan pemodelan berbasis sistem informasi grafik selanjutnya didapatkanlah pemodelan tinggi gelombang tsunami mulai dari 1, 3, 5, 10, 15, hingga 20 meter tinggi gelombang lalu dari hasil ITBAN apakah rencana yang akan dilakukan di depan oleh telapan dalam pemanfaatan pengindiran jauh untuk mitigasi rencana tsunami di tahun-tahun berikutnya kami akan melakukan pemodelan, seismik, kos seismik, pemodelan di dunia bumi dan tsunami di wilayah sesar semakau, sesar palukoro, pantang kores, hingga busur kebalik di Sulawesi di lapan tersedia banyak data pengindiran jauh untuk pemanfaatan mitigasi bencana tsunami untuk satelit resolusi rendah seperti MODIS, HIMAWARI, SMPP untuk pemantauan aktivitas lokanik ditinjau dari meteorologi lalu ada satelit resolusi menengah seperti mindset 8, sentinel 2, untuk klasifikasi tutupan lahan dan sebagainya dan yang utama adalah satelit resolusi tinggi untuk melihat, memodelkan, dan mengidentifikasi wilayah-wilayah bangunan terdapat pas ke bencana tsunami dari satelit radar, terdapat satelit sentinel 1, terdapat satelit terasar E di lapan juga ini biasa digunakan untuk melakukan pemodelan surface deformasi di wilayah tektonika sedangkan untuk pemodelan surface deformasi terdapat data satelit grafimetri untuk melakukan pemodelan pergerakan di bawah perlukan air ini bisa diakses di NASA maupun bagian grafimetri internasional atau BGI sekian yang bisa saya sampaikan terkait pemanfaatan pengindiran jauh untuk intikasi bencana tsunami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!